Intro Arya Saloka mendadak menjadi perbincangan usai tampil di podcast milik Kiki Saputri Dalam potongan video yang beredar, pria 31 tahun ini sempat mendapatkan pertanyaan terkait sosok Amanda Monopo Lawan mainnya di sebuah sinatra Kiki sendiri diketahui membacakan salah satu pertanyaan dari netizen yang menanyakan soal hubungan antara Arya Saloka dengan Amanda Monopo Nomornya pun memilih untuk menjawab dengan pembawa bahwa beran yang dimainkan oleh mantan milisha putra itu Benar gak sih bang pacaran sama Amanda Monopo? Tanya Kiki Saputri sambil membacakan pertanyaan salah satu followersnya Saya eh langsung menikahi Andin dari sama putri, aman tuh jawabannya Jawab Arya Saloka tertawa Jawaban bapak satu anak itu sontak membuat istri dari M.Hoyrini kembali mencecarnya Bahkan suami putri Andi tersebut sempat diminta untuk memilih antara Andin atau Amanda Monopo Berarti pilih Andin atau Amanda Monopo? Tanya Kiki Saputri Wah itu susah, sekarang kalau pilih salah satu nanti kegel Kalau gue netral aja milih dua-duanya, jelas Arya Saloka Sayangnya jawaban dari Arya Saloka membuat beberapa netizen kecewa hingga emosi Padahal mereka berharap agar bintang realm Habibie dan A&M tersebut bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan nama istri sahnya Yakni Putri Andi, kalau gue jadi dia, gue kan akan jawab saya pilih istri saya Selain kan hanya di sinatron, Anda tidak usah menyering opini yang menyesatkan Katavian emotikon ketawa Gak usah model lagi begini, harusnya pede bilang milih istri sendiri Walaupun cuma untuk konten, karena istri kan gak sebanding dengan rekan kerja Mending, walau digosipkan terus, waktu ditanya milih siapa, ya istri gue lah Masa yang bukan istri, Putur, Nora Jelasin dulu status sama istrinya, jangan malah mengirim opini, seakan istrinya gak dihargai sama sekali Impal Julia Ternyata aktris Amanda Manopo punya keinginan untuk kembali bermain di sinatron di kataan cinta yang dibintangi Arya Saloka Namun dia memiliki syarat untuk kembali membintang sinatron yang merajai rating televisi lebih dari satu tahun Ternyata Amanda Manopo mau kembali ke ikatan cinta yang telah ditinggalkannya Namun rencana itu gagal karena proyek barunya dengan Ali Ando Syarif Amanda Manopo mau kembali ke ikatan cinta jika tidak ada film baru yang ia bintangi Diketahui Amanda Manopo mengobati kerinduan dengan mantan lawan mainnya di kataan cinta Saat datang ke lokasi syuting sinatron lamanya Kehadiran Amanda di lokasi syuting ketan cinta mempertemukannya dengan Glenn Kakisara hingga para Syakila Gadis 23 tahun tersebut bukan hanya rindu dengan para mantan lawan mainnya Namun juga merindukan perannya sebagai Andin, istri Aldebaran Hal tersebut diungkap Amanda Manopo setelah ia berpelukan dengan sahabatnya Glenn Kakisara Aku ceritanya lagi gak syuting film indigo Aku mau dong di call kesini ikatan cinta lagi Ujar Amanda Manopo dalam ikatan cinta youtube dan akum fanbase kataan cinta Bukan hanya itu saja Amanda Manopo juga menyampaikan permintaannya pada sutradara ikatan cinta Bahwa Amanda ingin kembali syuting sesuai film terbarunya sudah terampung Saya mau dong pun kembali lagi ke ikatan cinta Usai film baru saya sudah selesai Kata Amanda Manopo sambil terkening Amanda Manopo juga menambahkan bahwa pemeran Roy saja bisa kembali ke ikatan cinta dan syuting lagi Roy saja bisa kok masuk saya gak bisa Lanjut Amanda Amanda ingin kembali syuting jadi Andin setelah iangkan dari ikatan cinta Arya Saloka kini memilih pamit dari sinatron ikatan cinta Padahal sinatron tersebut sudah hampir 3 tahun ini membesarkan namanya di dunia entertainment Hal ini disampaikan pemeran Aldebaran Al-Fahri dalam akun Instagram pribadinya Dikatakan Arya Saloka bahwa dirinya seperti berat untuk menyampaikan undur diri dari sinatron yang sudah membesarkan namanya itu Sebenarnya agak sedikit berat untuk mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan sama kalian sekarang Kata Arya Saloka Bahkan Arya Saloka mengaku keputusannya itu sudah ia pikirkan sejak lama Jujur gak mau juga ngomong begini karena kalian tahu gue bukan orang yang suka mengklarifikasi sebutnya Gue mendingan diam balas dengan karya jelasnya Namun untuk kali ini Arya Saloka mengaku perlu untuk berbicara hal ini Karena kalian selalu support saya yang ia kerjakan Baginya perjalanan dikatan cinta bukalah sebentar Cukup lama sih sebutnya Lawan main Amanda Monopo itu juga meminta agar warganya jangan bersedih hati dengan keputusannya itu Jangan bersedih hati aja Allah nanti kita akan ketemu kembali dalam proyek yang lain pungkasnya Sehingga banyak warganya yang turut bersedih dengan keputusan Arya Saloka Sebelum Arya Saloka Amanda Monopo juga memutuskan untuk keluar dari sinetron ikatan cinta yang sudah melambungkan namanya itu Keputusan itu diambil oleh pemeran Andi itu saat sinetron ikatan cinta sudah memasukkan episode seribu lebih Namun bukan tanpa alasan mantan dikasih belisya putra itu memutuskan keluar dari kata cinta Menurut Amanda dalam hidup terkadang dirinya harus merasa cukup dalam mempekerjakan sesuatu hal Kalau berlebihan juga gak bagus kan aku rasa seribu episode sudah cukup Sebut Amanda Diketahui saat ini Arya Saloka memang sudah tidak ada lagi dalam drama ikatan cinta Karena sedang menjalani ibadah umroh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton